Cuman budget 300 jutaan di Boss Auto udah dapet duit ya kok? Eh udah dapet mobil ya kok ya? Mobilnya keren lagi Kalian yang punya duit cuma 200 jutaan, 300 jutaan, 500 jutaan Dapet mobil bekas berkualitas di Boss Auto ya kok ya? Bisa bro Halo halo teman-teman Youtube Mobil-mobil premium semua nih Merci Waduh pokoknya ampun deh Semuanya mobil premium nih Kalian liat aja tuh banyak banget Ada Audi dan kita dapetin stoknya ini di Boss Auto Jadi buat kalian yang baru banget temuin video ini Jangan lupa untuk di subscribe, like, share dan kasih komentar positif Agar channel ini semakin berkembang Kalian yang punya showroom ingin direview juga seperti Boss Auto Silahkan DM ke Instagram Harifadilah Kita bikin showroom kalian semakin terkenal Jualannya semakin mudah Kita cek satu persatu stok yang ada di Boss Auto Selamat menonton teman-teman Sebelum saya bilang enjoy Harganya mulai 300 jutaan sampai 1 M-an Enjoy Nah teman-teman Youtube Kita udah sama ownernya langsung dari Boss Auto Jadi bukan maklar Tapi owner resmi ya kok ya Sehat ya kok ya Sehat dong Dengan Kohendra Betul Ini kita bikin kesekian kalinya Bener Tapi kalau orang baru pertama kali nonton nih kok Dimana sih alamat showroomnya kok? Nah Boss Auto tepatnya ada di Yosudarso Raya Ya Tepatnya lagi di seberang Mall of Indonesia Oke Dan Boss Auto itu ada di blok C3 Nomor 2, 3, 5, dan 6 Dan lebih gampang lagi masuk dari pintu 3 Oke Masuk dari pintu 3 Cuma sekitar 50 meter Sebelah kiri Sebelah kiri Ada showroom yang jual mobil-mobil premium ya kok ya Betul sekali bro Dari harga berapa kok? Paling murah kok? Paling murah saat ini kita ada di sekitar 300 jutaan Sampai berapa tuh kok? Sampai di bawah M-an lah ya Iya di bawah 2 miliar ada Di bawah 2 miliar Jadi kalau kalian yang baru banget nemuin video ini Lagi cari mobil premium Silahkan nonton sampai akhir Tapi kalian yang kebagian Follow Instagram dari Boss Auto ya kok ya Boss Auto, Instagram, TikTok, Boss Auto Semuanya ya Ada Nah nanti kalian tinggal lihat di deskripsi Tinggal di subscribe, tinggal di follow ya kok ya Yes, betul sekali bro Hari ini kita bikin video pakai masker Karena virus corona lagi tinggi ya kok ya Iya bro Jadi kita mendukung upaya pemerintah Untuk mencegah penularan Tetap patuhi prokes ya kok ya Betul sekali Pakai masker Rajin cuci tangan ya kok ya Iya betul sekali Dan dijamin Kalau kalian beli dan datang kesini Tempatnya bener-bener steril Bener-bener rapi Bener-bener bersih Betul Interiornya bersih Ruang tunggunya bersih ya kok ya Betul Dan Koko juga udah divaksin ya Udah Udah booster juga Udah booster ya Udah Iya jadi insya Allah Aman, nyaman Buat kalian yang mau beli mobil bekas Di Boss Auto ya kok ya Boss Auto Ini kita mulai dari mobil yang pertama Boleh gak sih kok? Ayo bro Yang mana bro? Ini Kayaknya udah pernah kita review Tapi ada lagi Atau gimana nih kok? Ini memang udah pernah kita review Karena memang mobil ini Sudah terjual Oke Tapi baru Balik lagi ke Boss Auto Karena orangnya tuker Lexus Oh gitu Jadi beli disini Tuker tambah lagi Beli Lexus disini lagi Betul Ini barang apa kok? Maserati apa kok? Ini Maserati Ghibli Tahun berapa kok? Ini tahun 2018 Kilometer berapa sekarang? Kilometernya masih sedikit Karena waktu dibeli dengan saya Kilometer 9 ribu Sekarang balik lagi Baru 10 ribuan Cuma pake 1000 kilometer? 1000 kilometer Dijual lagi ya? Dijual lagi Tapi luar dalam masih standaran Atau gimana nih kok? Ini masih standar Dan semua masih original Kecuali velg Velg sudah diganti Tapi asli Maserati Dan velg ini bro 150 juta Velgnya doang? Iya Velg dan ban Velg dan ban? Empat Jadi velg dan ban Asli tapi asli Maserati ya kok ya? Asli Maserati Tapi velg originalnya ada Jadi dapet 2 set? 2 set Oke Jadi dapet 2 set Ini surat-suratnya wilayah mana kok? Ini Jakarta Jakarta Oh B genap wilayah selatan Pajaknya bulan 12 Kalengnya 2023 Panjang Dia pajaknya berapa kok? Pajak kalau Maserati sekitar Kurang lebih aja? 30 jutaan 30 jutaan ya? 30 sampai 35 juta lah Tapi hidup sampai bulan 12 ya? Bulan 12 Oke Hidup sampai bulan 12 Velgnya aja 150 juta Betul Harganya berapa nih kok? Lepasnya Ini Ini harganya Kreditnya di 1175 Oke Cashnya di 1225 M M Oke Iya Cash kredit kita sebutin Tapi masih boleh nego ya kok? Harga pasti nego Harga pasti nego ya? Iya Ingat Harga pasti nego Dan ini yang nyebutin langsung Ownernya Jadi harganya masih boleh nego Betul Silahkan lihat di deskripsi Ada nomor telepon Kalian yang punya waktu Boleh datang ke sini Kalau nggak punya waktu Telepon aja Nanti bayar Mobil dikirim ya kok ya? Bisa Luar daerah boleh ya kok? Banyak bro Paling jauh pernah kirim kemana kok? Apalagi Biasanya setelah tayang youtube bro Itu biasanya ada luar kota Luar daerah Telepon kita Dan juga udah sering terjadi transaksi Paling jauh Papua Oke Jadi paling jauh ke Papua Teman-teman Jadi nggak perlu ragu lagi Karena ini showroomnya beneran ada Betul Ownernya jelas Betul Jadi kalian silahkan transaksi Semuanya dinyamin aman Nyaman ya kok ya? Betul sekali Sampai Papua aja udah dikirim Kalian Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Surabaya Nggak ada masalah ya kok ya? Betul Yang penting beli mobil bekas premiumnya Di Boss Auto Bursa Mobil Otomotif Sunter ya kok ya? Iya Yang ini kok? Oke Kenapa kok? Jadi apa nih kok? Dan yang tentu Mobil premium bekas yang berkualitas Oke Tuh jaminannya tuh Iya Mobil premium bekas berkualitas ya kok ya? Betul Yang ini mobil keluarga Bisa buat usaha juga ya kok? Bisa buat usaha Bisa buat travel Bisa buat keluarga juga Barang apa nih kok? Ini Toyota Hi-S Dan ini bisa 14 orang lah 14 seat Dia tipenya apa Hi-S itu? Ini Hi-S yang manual solar Manual solar Tahun berapa kok? Tahun 2016 2016? Kilometer berapa ini? Ini kilometer 60 ribuan 60 ribuan? Iya Tangan pertama tapi? Tangan pertama Tangan pertama perorangan PT nih? Ini atas nama CV Oh atas nama CV? Tapi bukan rental ya Oke Atas nama CV Tapi dijamin bukan bekas rental Tapi amannya ini gak bakalan kena progresif ya kok ya? Enggak Surat-suratnya Bali ya kok? Nah kebetulan memang ini mobil saya dapet dari Bali DK DK Masih berarti nempel ya? DK masih nempel Tapi bagi pembeli mungkin yang mau nanti dijadikan ke plat B Gampang Boss auto pasti bisa urus Oh gitu? Iya Oke jadi bukan kalian yang urus sendiri Tapi dibantuin sama boss auto ya? Iya terima beres Mau mutasi Mau balik nama Mau apapun mengenai plat surat-surat Dibantuin sampai beres ya kok ya? Pasti Pasti Dia pajak berapa sih kok? Kalau Hi-S nih kok? Murah Satu tahun pajaknya 5 jutaan 5 jutaan ya? 5 jutaan ini pajaknya bulan 4 Iya Tadi tinggal berhitung aja Karena kalengnya sampai 2022 Jadi enaknya ini Balik nama sekalian ya kok ya? Kita nanti mau balik nama Atau mau tetap pakai plat DK pun kita bisa urus Karena saya ada rekanan di Bali Oke Jadi sebegitu hebatnya boss auto Rekanannya di mana-mana ya kok ya? Harga berapa ini kok? Yang ini 325 juta Itu di angka kredit Oke 345 di angka cash Oke Masih nego 325 kredit? 300? 45 juta harga cash Harga cash Jadi harga cash, harga kredit Kita sebutin semua Nanti kalian mau DP-nya 100, 200 atau berapapun Silahkan whatsapp ke boss auto ya kok ya? Betul Yang ini Niko Nah Ini premium lagi Ini premium Oke Ini antik sekali bro Antiknya kenapa? Karena kenapa? Ini mobil Jaguar SF yang 3000 cc Tahun 2012 pemakaian Niknya 2011 Oke Antiknya di mana? Antiknya di kilometer Kilometernya berapa? Ini baru 19.000 kilometer Hampir 10 tahun Yes Masih 19.000 kilometer Asli? Asli tangan pertama Bahkan invoice servicenya pun Dari Jaguar masih ada Oke Jadi buat kalian gak perlu ragu ya kok ya? Buku manual, buku servis Lengkap? Buku servis semua lengkap Oke Karena ini mobil tangan pertama Oke Tangan pertama semuanya masih orian ya kok ya? Betul Surat-suratnya B ganjil Ini pilih nomor 2 angka Masih nempel juga ini kok? Nomor nempel Nomor include Dan ini nomor cantik ya? Nomor cantik? 21 21 Yes 21 pajaknya bulan 8 Iya Hidup ya? Hidup dong Dia berapa pajaknya kok? Ini pajaknya sekitar belasan juta lah Belasan juta ya? Gak terlalu mahal kok Harga berapa deh mau dilepas ya kok? Yang ini Yang ini kita buka di 490 juta kredit Oke 525 juta Itu di angka cash Masih nego Oke Cash kredit Masih nego Itu kata kuncinya ya kok ya? Betul Jadi jangan pernah lihat harga bukanya Misalnya kemahalan, kemurahan Tapi nego dulu ya kok ya? Datang Datang kesini lihat cocok nego Bahkan nego sampai deal Oke Dan ini areanya cukup luas teman-teman Jadi kalau kalian misalnya mau datang kesini Deal harganya Betul Kalian mau coba test drive Kalian mau bawa ke bengkel resmi Boleh ya kok ya? Bawa pihak ketiga juga boleh ya? Boleh Boleh Sah-sah aja ya? Sah Yang penting Gak akan pernah kecewa Karena disini tagline-nya apa? Mobil bekas berkualitas Berkualitas Oke Yang ini nih kok Mercy kok Nah ini Mercy S400 Ini mobil tahun 2015 2015? Iya KM berapa nih kok? Ini memang KM agak sedikit banyak Karena memang mobil enak ya Mobil nyaman Ini sekitar 40 ribu mile lah Oh mobil harian lah ini Tapi kondisinya masih sangat bagus Perorangan? Ini atas nama perorangan Atas nama perorangan Surat-suratnya B Ganjil Wilayah Jakarta Pusat Pajaknya bulan 7 Hidup Hidup ya? Pasti Kalengnya sampai 2026 Pajaknya berapa nih kok? Yang ini pajak Sitar 20 jutaan lah 20 jutaan Iya Harga berapa mau dilepas nih kok? Yang ini Yang ini kita buka di 950 juta Kredit 975 Cash Oke 950 kredit 975 Cash ya kok ya? Yes betul Mobil premium 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 lagi nih kok Nah ini Mercy SL 300 Tahun berapa nih kok? Ini tahun 2011 Kilometer antik juga 23 ribu Oke Cuman ini mobil Baru ter DP Baru ter DP? Iya Orang mana nih yang beli? Boleh kalau boleh tahu kok? Ini orang Jakarta juga Orang Jakarta? Kebetulan yang beli juga hobi Mobil dua pintu Merah beli Jaguar dua pintu Sama boss auto Sekarang beli yang ini Oke Ini laku berapa kalau boleh tahu kok? Yang ini Yang ini laku di angka Sebentar Ini baru kemarin Laku di angka 900 juta 900 juta ya? Tapi kalau nanti kalian nyari-nyari Mobil-mobil kayak gini lagi Silahkan telpon boss auto ya kok ya? Betul Pasti ada banyak Kalau nggak dicariin juga boleh ya kok ya? Pasti Pasti Bisa juga ya? Bisa Oke Tapi kita ada juga bro Kita ada SLK kok Ada SLK ya? Iya Oke berarti yang ini kita lewatin langsung kok Kita ke yang ini nih kok Yang ini barang apa nih kok? Warna putih nih kok? Ini mobil seperti baru Karena ini mobil baru tahun 2020 Oke C300 AMG Packet C300 200 ya? C300 Oh C300 AMG Packet tahun 2020 2020 Kilometer berapa nih? 18 ribu Asli ya? Jamin asli Apalagi Ini masih ada warranty mercy Sampai berapa tahun? 2023 Oh berarti masih ada setahun lagi? Iya Jadi bagi yang beli mobil ini Isi bensin dong Tinggal isi bensin aja ya? Isi bensin aja Tinggal isi bensin aja Surat-suratnya B ganjil Pilih nomor lagi nih Pajaknya bulan 7 Kalengnya 2025 Cuma ini nomor Nanti akan disilang Bro Oh disilang orangnya? Dengan saya Ini disilang Tapi mungkin bagi yang mau beli Nanti bisa juga pilih nomor Bisa juga ya? Bisa Oke jadi kalian nanti misalnya yang suka angka-angka hoki Ulang tahun anak Ulang tahun istri Ulang tahun pernikahan Bisa disetting ya kok ya? Apanya sekarang kan ada ganjil genap bro Jadi misalnya nih Beli mobil di bos auto Pas dapetnya platnya genap Tapi Maunya kebutuhannya ganjil Oke Itu bisa dirubah gampang Bisa dirubah? Bisa Oke jadi kalian urusan ganjil genap Bisa diberesin juga di bos auto ya kok ya? Pasti bisa Harga berapa yang ini kok? Yang ini Yang ini kita di angka 925 juta kredit Oke 950 juta cash Oke Tinggal nego ya kok ya? Pokoknya harga yang kita sebutin Harga nego semua Sip Yang ini kok? Audi kok? Wah Ini Audi langka Kenapa saya bilang langka? Karena ini Audi coupe Audi coupe Jarang barangnya kok ya? Iya ini dua pintu Tipenya apa nih kok? A5 A5 Tahun berapa kok? 2012 2012 KM berapa nih kok? KMnya juga masih sedikit 30 ribuan 30 ribuan? Iya Perorangan juga? Ini atas nama perorangan Atas nama perorangan Surat-suratnya B Ganjil Jakarta Barat Pajaknya bulan 4 Kalengnya sampai 2023 ya kok ya? Berapa dia punya pajak kok? Pajaknya murah bro Berapa? Pajaknya tadi saya intip Cuma 6 jutaan per tahun Cuma 6 jutaan? Iya Oke murah Kayak mobil Jepangan ya? Iya betul Oke 6 jutaan setahun Dan sampai bulan 4 nih Benar sekali Tapi harga berapa mau dilepas ya kok? Yang ini Yang ini kita buka di 535 juta kredit Oke 555 juta cash Oke Pokoknya disebutin harga cash Harga kredit Iya Nah nanti kalau kalian yang penasaran Kenapa sih harga cash sama kredit beda Telepon aja langsung ke bos auto ya kok ya Telepon Betul Nanti dijelasin detailnya ya kok ya Iya betul sekali Yang jelas mobilnya seger-seger semua Karena disini dijamin mobil gak bekas nabrak ya kok? Gak Bekas nabrak Bekas banjir kita jamin gak Kilometer asli semua? Iya Oke Nanti juga pun yang tadi bro bilang Kalau misalnya udah deal Udah terjadi transaksi Sebelum pelunasan Mau digencek General check ke bengkel Bahkan bengkel resmi pun Kami kasih Oke silahkan ya Silahkan Oke tapi nanti biaya berapaan sih kok Kalau general check up Tergantung Beda mobil beda harga ya Beda mobil beda harga Mungkin KMRC ya sekitar 1 juta setengah Oh tapi enak lah ya Iya Maksudnya gak ada kekhawatiran lagi ya Betul Jadi mungkin nanti ada apapun kan keliatan Di hasil general checknya Oke jadi Sebegitu yakinnya bos auto Silahkan dibawa gencek ke bengkel resmi ya kok ya Betul sekali Yang ini yang ini kok Nah ini barang apa nih kok Nah ini SLK Ini pun hari-hari ini Banyak dicari orang Lagi rame ya Lagi rame Karena ini convertible ya Selain 2 pintu spot Ini pun bisa terbuka Bisa terbuka Tadi semuanya masih fungsi ya Oh semua fungsi Fungsi dengan baik ya Pasti Tipenya tipe apa Tahun berapa Kilometer berapa nih kok Ini SLK 250 AMG Tahun 2013 Kilometernya Kilometernya baru 30 ribuan 30 ribuan Perorangan Ini atas sama perorangan Tangan pertama Tangan pertama atau kedua lah Saya agak lupa Agak lupa ya Karena banyak banget stoknya Surat-suratnya B genap Wilayah selatan Pajaknya bulan 3 Kalengnya sampai 2024 Pajak berapa nih kok? Nanti gampang Pajak bisa terima panjang juga Pajak sekitar 12-13 juta Tapi bisa terima panjang Bisa dong Harga berapa Mau dilepasnya kok? Ini 775 juta Di angka kredit 790 juta di angka cash Itu udah terima pajak panjang? Nanti bisa negosiasi Ngobrol ya? Iya Mau terima panjang Pasti bisa Oke Yang penting Ngobrol dulu Karena harga disini Harga keluargaan Harga persahabatan ya kok ya? Betul sekali bro Artinya orang tadi Udah beli Maserati Jual lagi kesini Beli Lexus lagi ya kok ya? Iya Berarti kan terbukti Pelayanannya memang luar biasa ya kok ya? Betul Karena Kohendra ini Bukan setahun dua tahun Main mobil Udah berapa tahun kok? Saya kalau dari tahun 97 Berarti udah 25 tahun ya? Lebih ya kok ya? Gak terasa Oke gak terasa Dan jadi kalian Gak perlu khawatir Gak perlu takut Seolahnya bener-bener besar Orangnya udah main mobil Udah puluhan tahun ya kok ya? Betul Saya masih SD Kohendra udah jualan mobil Ini barang apa nih kok? Ini sama Ini sama SLK cuman beda di warna Ini beda Warnanya silver kebiruan Tapi ini asli warna ya? Oh warna asli Asli dari merci-nya Tipe tahunnya sama? Ini 2012 Oh ini 2012 Iya Ini KMnya berapa kalau yang ini? Ini KMnya baru 20 ribuan 20 ribuan? Iya Tapi asli juga ya? Iya Asli juga surat-suratnya B ganjil Pajaknya bulan 12 Kalengnya 2022 Betul Ini nomor masih nempel gak nih? Nomor Nempel Masih nempel ya? Oh karena Tapi ini mau sampai Bulan 12 Akhir tahun Iya Kondisinya paling enak sih Dimutasi ya kok ya? Betul Karena nanti kalau enggak Kalian bayar Pilih nomor lagi nih ya kok ya? Mungkin gak perlu dimutasi Tapi biasanya sekarang Nomor itu Berlaku 5 tahun Nah setelah 5 tahun Itu kan ganti nopol Itu Random ya? Iya bayar Tapi kalau gak bayar Nanti Nomor ini Dapat acak Hilang dapat acak Oke Berarti kalau kalian gak mau perpanjang Nanti dapat acak dari samsat ya kok ya? Tapi nanti tinggal sesuaiin aja Kalau kalian belum misilinya mana Tinggal cocokin aja ya kok ya? Betul sekali Harga berapa nih kok? Yang ini Yang ini di angka 725 juta kredit Oke Dan 750 juta di angka cash Oke Dan masih nego Masih nego Itu kata kuncinya dari tadi Yang ini kayaknya murah nih kok ya? Yang ini barang apa nih kok? Wah ini unik nih Warna merah nih Ini unik sekali Cocok sama bajunya Kohendra nih Oh iya Cocok ya kok ya? Sama nih Sama Dan Kohendra ini orangnya super super ramah teman-teman Jadi kalau kalian yang baru-baru pertama kali Mungkin baru punya uang Mau coba beli-beli mobil bekas premium Datang kesini Datang Ngobrol dulu Kalian cocoknya apa Seleranya apa ya kok ya? Betul Budgetnya apa Nanti Best Dikonsultasiin sama Kohendra dan tim ya kok ya? Iya Iya Betul Dicariin solusi yang terbaik Yang cocok buat kalian Biar perawatannya mungkin juga gak terlalu mahal ya kok ya? Betul Betul Ini barang apa? Fiat apa nih kok? Nah ini Fiat 500 Tapi kenapa saya bilang antik? Karena ini Fiatnya Cabrio Oke Cabrio Cabrio Terus juga ini tahun 2015 Kilometernya baru 30 ribuan Perorangan juga? Ini ada sama perorangan Perorangan juga ya? Coba platnya plat daerah Solo Solo ya? Masih nempel tapi ini ya? Ini masih nempel Pajak semua masih hidup Oke Tapi jika teman-teman yang Mau beli-mau beli ini Mau dibikin plat B pun Kita bisa urus Bisa urus ya? Tapi ini platnya masih hidup Sampai bulan 8 Kalengnya sampai 2026 Betul Dia pajaknya berapa sih kok? Ini pajak gak mahal 7 jutaan 7 jutaan ya? Oh gak sorry 4 jutaan 4 jutaan? Wah kayak mobil Apa ya? Kayak Avanza Masih lebih mahal dikit ya? Betul Lebih mahal dikit ya kok ya? Betul Harga berapa ini mau dilepas ya kok? Ini Ini diangkat 350 juta Kredit Dan 375 juta cash Oke Jadi kalian punya duit Cuman budget 300 jutaan Di box auto Udah dapet duit ya kok? Udah dapet mobil ya kok ya? Mobilnya keren lagi Mobilnya keren Dan rata-rata dari tadi tuh Kilometernya antik-antik Dan itu asli teman-teman Gak ada namanya istilah Puter-puter kilometernya kok ya? Kalau kita gak Karena jaga kualitas Jaga kepercayaan ya kok ya? Yang ini mau dibahas? Ya ini mau dibahas boleh Boleh? Apa nih kok? VW apa nih kok? Ini memang Mobil titipan teman Oke Ini VW vital Tahun berapa kok? Tahun 2000 Tahun 2000? Tahun 2000 Kilometer berapa nih kok? Ini kilometer ya Mungkin udah agak banyak sih Mungkin 80 atau 90 ribu lah 80 ribuan lah ya? Tahunnya juga tahun 2000 Tahun 2000 Hampir 22 22 tahun 22 tahun Tapi tampilannya masih oke banget kok ya? Masih keren B Genap Pajaknya bulan 1 Panjang? Panjang Oh pajaknya bulan 1 panjang Dia pajaknya berapa nih kok? Ini kurang lebih Yang pasti di bawah 10 juta lah Di bawah 10 juta ya? Harga berapa deh kok? Ini buka open di 225 225? Iya Cash Cash? Iya ini kenapa Oh udah gak bisa kredit? Saya gak ngomong kredit Mungkin karena udah 22 tahun kan Tapi kalau misalnya Maupun Nanti saya akan bantu Saya akan cari leasing yang bisa Oh tapi tenornya mungkin gak terlalu lama ya? Iya paling cuma setahun apa dua tahun Oke harga cashnya berapa tadi kok? 225 juta Oke Nego 225 juta Nego Hitungannya juga nih mobil premium pada zamannya ya kok ya? Oh iya iya dong Mobil premium ya? Oke Yang belakang nih kita punya mobil-mobil premium keluarga nih Kita punya mobil premium keluarga dan kita juga punya jeep ya kok ya? Tapi ini kita jeep yang ini dulu deh kok Oke Ini jeep apa nih kok? Ini jeep Wrangler JK Spot Tahun berapa nih kok? Ini tahun 2012 Dia bensin apa diesel? Bensin Bensin ya? Bensin Bensin tahun 2012 Kilometer berapa nih kok? Ini kilometer 60 ribuan Perorangan ya? Ini atas nama perorangan Atas nama perorangan ya? Atas nama perorangan surat-suratnya B Ganjil Jakarta Timur Betul Pajaknya bulan 11 kalengnya sampai 2025 ya kok ya? Pajaknya berapa dia kok? Ini pajak gak mahal Kalau jeep Wrangler itu di bawah 10 juta Sekitar 7 jutaan something lah 7 jutaan sekian ya? Dilepas harga berapa kok? Yang ini Yang ini kita lepas di angka 835 juta kredit Oke 855 juta cash Masih nego Masih nego ya? Iya Mobil warna hitam ya kok? Hitam Warna hitam Masih aslian semua ya? Iya Semua masih aslian dari pabrik ya Oke Belum ada rubah-rubahan Termasuk pelek pun asli Masih asli semua ya? Dan disini nih beberapa kali saya bikin video teman-teman Kalau mungkin boleh dilihat bos auto itu pokoknya jeep Itu banyak banget ya bro Banyak-banyak Banyak banget Jadi kalau kalian misalnya teman-teman di luar daerah Teman-teman di Kalimantan nih khususnya Lagi cari jeep Mau request Telepon aja ke bos auto Dan selama pandemi COVID Memang yang paling banyak laku itu mobil-mobil hobi bro Contohnya jeep Wrangler Ya kan? Mini Cooper Mobil cabrio Dua pintu ini Lagi banyak dicari orang Oke Pas lagi pandemi ini ya? Biasanya kita jeep itu Lagi banyak stoknya Tapi saat ini Sisa satu Ada dua Cuman yang di sebelah sana Nanti kita lihat juga itu udah terjual Udah terjual? Iya Itu buktinya tuh Itu buktinya Berarti kan Memang banyak jeep disini Ini buktinya sampe udah terjual lagi ya kok ya? Tapi kalian misalnya ada request atau apa Telepon dulu aja ke bos auto Nanti dicariin unitnya Yang penting kalian belinya di bos auto Bursa otomotif sunter ya kok ya? Betul Sama Kohendra Yang ini nih Ini juga salah satu top Paling banyak Kita banyak Tapi sekarang Biasanya 5 biji 6 biji ya kok ya? Sisa satu ini Tapi ini belum laku ya? Ini belum laku Bahkan ini Alphard yang import CBU Oh CBU Tipenya tertinggi Alphard SC Tahun 2015 Premium Sun Kilometer berapa nih kok? Ini kilometer 50 ribuan Perorangan? Ini atas nama perorangan Tangan keberapa nih? Ini tangan Kedua Tangan kedua Surat-suratnya B genap Wilayah Bekasi Kota Pajaknya bulan 11 Kalengnya sampe 2026 ya? Masih panjang Pajak udah pasti hidup Karena disini gak ada istilah Jual pajak mati Karena syarat untuk proses leasing Itu pajaknya wajib hidup ya kok ya? Beli cash pun di kita Pasti pajak hidup Pasti hidup ya? Kita gak pernah jual pajak mati Oke Taat hukum ya? Iya Betul Karena kalian yang beli mobil juga kan Biar aman dan aman di jalan ya kok ya? Biar mereka bawa di jalan pun aman Pede ya? Betul Ini pajaknya berapaan kok? Kalau Alphard pajaknya sekitar 12-13 jutaan 10 jutaan lah ya? Iya Di bawah 15 ya kok ya? Iya Harga berapa kok? Yang ini Yang ini kita di 835 juta di kredit 855-nya di angka cash machinego Itu tahun berapa ini? 2015 2015 2015 Kalian tinggal hitung-hitungan aja Kalau kalian beli barunya Mungkin inden Harganya juga di atas 1M lebih ya kok ya? Dan ini tipe tertinggi Oke Tadi saya sebutkan premium sound Oke Apa bedanya? Oke Premium sound itu hanya ada di yang build up Oke Dan dia bedanya 18 speaker 18 speaker Dan TV 2 itu bawaan original Jepangnya Oke original Jepangnya Jadi kalau kalian misalnya nonton-nonton Dengar-dengar musik Udah pasti aman, nyaman, enak di kupingnya kok ya? Nggak perlu mungkin ke toko sound system lagi Nambah-nambah sound Nggak perlu modif ya? Nggak perlu karena ini udah premium sound Oke Udah premium sound tahun 2015 ya kok ya? Yang ini kok? Yang ini nih Mobil sejuta umat ya bro? Mobil sejuta umat Tapi Pajero Banyak dicari orang Banyak-banyak ini kok ya? Banyak banget Laris manis Pajero apa ini kok? Ini Pajero Spot Ultimate Paling tinggi? Ultimate adalah tipe yang paling tinggi Oh paling tinggi diesel 4x2 berarti ya? Iya KM berapa ini kok? Ini tangan pertama Atas nama PT Oke Tapi bukan Bukan Maksudnya bukan Karyan yang pake Ini ownernya langsung yang pake Oke Kemandir pake nama PT dia Biar nggak progresif biasanya ya? Nah itu Oke Kilometer baru 20 ribuan Kilometer 20 ribu untuk tahun 2018? 2018 2018 berarti Walaupun ini mobil diesel Jarang-jalan ya kok ya? Jarang? Biasanya kan mobil diesel Kilometernya gonrong-gonrong Biasanya seperti Pajero, Fortuner Itu rata-rata kilometer gondrong Gondrong Biasanya setahun aja tuh bisa lebih dari 15 ribu, 20 ribu ya kok ya? Karena ini mobil Karena saya kenal baik sekali Dengan ownernya Udah langganan nama kita belasan tahun Ini hanya dipake buat antarjemput anak sekolah Oh berarti jaraknya deket ya? Iya Dan disininya di Kelapa Gading Oke surat-suratnya B ganjil Pilih nomor juga Tiga angka Pajaknya bulan tiga mepet Pajaknya mepet Tapi kalau misalnya deal Jadi mau minta pajak panjang pun bisa Bisa ya? Bisa dong Pajaknya berapa sih dia? Pajak gak mahal Kalau pajero sekitar 8 juta 8 jutaan ya? Harga berapa nih mau dilepas ya kok? Yang ini di angka 450 juta Kredit 475 juta Cash Masih nego Oke Cash Masih nego semua Pokoknya kalian yang punya duit Cuma 200 jutaan 300 jutaan 500 jutaan Dapet mobil bekas berkualitas Di boss auto ya kok ya? Karena kita juga bisa bantu di leasing Ya kan? Pokoknya Setiap pembeli yang mau beli Ya semuanya kita udah atur Enak makan enak tidur lah Oke Enak makan enak tidur Kalian gak perlu repot-repot Yang penting diem diri di rumah Nego-nego-nego Mobilnya nyampe ke rumah ya kok ya? Iya betul Tinggal buat jalan-jalan Nah ini kok Yang punya parkiran khusus di mall Bener ya kok ya? Bener 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 Tapi kalau kalian orang-orang yang suka ngerasa butuh privilege Seneng-seneng dengan keistimewaan Beli mobil ini Kalian parkir di mall-mall besar Gak perlu ngantri ya kok ya? Betul Lexus apa kok? Dan ini juga Lexus Rx300 Tipe Luxury Ya Tahun 2019 2019? Ya bahkan mobil ini sama yang di depannya nih C300 Masih warranty Oke Ya Masih warranty Sampai kapan? Untuk spare part Lexus itu 3 tahun Oke Sampai 2022 Untuk servis gratis Ganti oli semua free Itu sampai 2024 Oke Surat-suratnya D genap wilayah selatan Wilayah aman nih Pajaknya bulan 8 Kalengnya 2024 Pajaknya bulan 8 Udah pasti hidup Pajaknya berapaan kok? Ini belasan juta Belasan juta ya? Terima hidup Perorangan tapi ya? Ini hidup Hidup ya? Ini perorangan Perorangan ya? Tangan pertama Tangan pertama ya? Perorangan tangan pertama Harga berapa nih kok? Yang ini 1225 miliar Kredit 1275 miliar Cash Masih nego Oke Cash masih nego Pokoknya tadi sama Kohendra Diulang-ulang Cash semua Kredit Masih nego Masih nego Itu kata kuncinya ya kok ya Yang ini kok Jeep udah laku berapa nih kok? Ini yang tadi saya katakan Udah laku Barang apa nih kok? Ini diesel Diesel ya? Iya diesel Tahun berapa nih kok? Ini 2014 Laku berapa kalau boleh tahu nih? Ini laku 1055 juta Lagi proses? Udah Udah laku Udah laku Orangnya belum ngambil aja Oh gitu? Beli juga orang luar daerah Orang luar daerah Kalau boleh tahu daerah mana nih kok? Daerah Pekanbaru sih Daerah Pekanbaru tuh Buat teman-teman di Pekanbaru Mungkin yang baru nonton nih Beli di Boss Auto Mau Pekanbaru Papua Kalimantan Sumatra Semua bisa kirim Karena udah sering Udah sering gitu ya? Jadi bukan sekali dua kali Jadi kalian gak perlu raguin Pengalaman dari Kohendra Dari Boss Auto ya kok ya? Betul Dua mobil lagi nih kok? Range Rover Dua-duanya Range Rover Beda warna ya? Beda warna Beda tipe Beda tipe juga Beda tipe beda tahun ya? Karena yang ini Range Rover Spot Autobiography Oke tahun berapa ini? 2014 2014 KM berapa yang ini? Ini KM 60 ribu Perorangan Tapi mobil masih sangat bagus Atau sama perorangan? Pasih perorangan Surat-suratnya B Ganjil Jakarta Barat Pajaknya bulan 8 Kalengnya 2024 Pajaknya berapa nih kok? Pajak ini sekitar 28 juta 28 juta? Iya Tapi masih panjang Sampai bulan 8 ya kok? Oh iya Harga berapa mau dilepas nih kok? Yang ini di angka 1M 300 1.325 miliar Di angka kredit 1.375 miliar Di angka cash Masih nego Oke Masih nego Ini kan yang bongsornya ya kok? Iya Yang ini kita punya enter baru Tapi agak kecil ya? Ini yang kecilnya Tipe Di bawah spot ini Ini adalah Range Rover Evoque Dynamic Luxury Tahun berapa yang ini? Tahun 2013 2013 Tapi kalau kalian lihat langsung Fisiknya kesini Ini bener-bener Kayak tahun masih muda banget ya kok ya? Bagus sekali ini Padahal hampir 9 tahun ya kok ya? Betul Hampir 9 tahun Tapi ini kelihatannya Kayak mobil-mobil 2020-2018 ya kok ya? Betul sekali Kilometer berapa ini kok? 40 ribuan 40 ribuan Perorangan juga? Ini ada sama perorangan Tangan pertama? Tangan kedua Tangan kedua Surat-suratnya B Ganjil Wilayah Tanggerang Pajaknya bulan 9 Kalengnya sampai 2026 Betul Pajaknya berapaan kalau ini? Kalau Evoque Pajaknya sekitar Belasan juta Antara 15-16 juta lah 15-16 juta Mau dilepasnya Harga berapa nih kok? Yang ini diangka 550 juta kredit Oke 575 juta Cash Masih nego Oke Cash masih nego 500 jutaan Kalian udah punya mobil Keren disini 200 jutaan Kalian punya mobil keren 300 jutaan Kalian punya mobil keren Betul Pokoknya semua mobil Bekas berkualitas Cuman ada di Boss Auto ya kok ya? Boss Auto Oke Sekali lagi kok Alamatnya kok Biar orang makin yakin Bos Auto Tepatnya di jalan Yosudar Soraya Seberang Mall of Indonesia Oke Dan bloknya ada di Blok C3 Nomor 2 3 5 Dan 6 Untuk mempermudah Masuk langsung dari Pintu 3 Nanti kurang lebih 50 meter Ada di sebelah kiri Oke Tulis aja di google map Boss Auto Jakarta Langsung kesini ya kok ya? Buka setiap hari atau gimana kok? Buka setiap hari Dari jang? Dari hari Senin Sampai hari Minggu Sampai hari Sabtu Itu dari jam 9 Sampai jam 6 sore Oke Khusus hari Minggu aja Bukannya agak siang dikit Jam 10 Sampai jam 4 sore Oke Tapi kalian Bawa uang skoper Jam berapapun Ditungguin ya kok ya? Kontak 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 dulu Kalian bilang Ko Henra udah siap nih uangnya Betul Jam berapapun ditungguin Mobilnya disiapin Surat-surat semua lengkap ya kok? Semua dijamin lengkap Dokumen juga dijamin Kapsahannya Oke misalnya Kalau orang luar daerah Kok kan punya waktunya mepet nih Hari ini beli mobil Hari ini dapet surat-suratnya gak? Oh langsung Langsung Ready ya? Ready Kita gak perlu tunggu beberapa hari Hari ini transaksi Hari ini keluar surat Oke jadi siapa tau Temen-temen di daerah Ada yang niat mau kesini Cuma punya waktu 1 hari 2 hari Kalian beli cash mobil disini Hari ini bayar Hari ini bawa surat-surat Sama mobilnya kok ya? Banyak bro Kebetulan komplek ini pun ada hotelnya Yaitu hotel kabin Oke betul Jadi ada beberapa orang daerah yang belanja disini Mereka enak Mereka bisa nginep juga di hotel kabin Kalau kesempean ya? Iya gak perlu keluar dari komplek Bursa Otomotif Sunter ini Oke nah kalian nanti yang misalnya gak mau datang kesini Janjian Pak Henra saya ada di hotel kabin Iya Mau ada hunter gak mobilnya kesana? Oh bisa sekali Bisa banget ya kok ya? Deket banget satu komplek Deket banget satu komplek Jadi kalian mau jam berapapun hari apapun kesini Silahkan hubungi Bos Auto Betul Lihat link-link nomor teleponnya Yes Di deskripsi ya kok ya? Yes Betul Ada yang menutamain gak kok? Alasan orang harus banget beli mobil di Bos Auto nih kok? Yang pasti alasan tepatnya adalah Mobil di Bos Auto Ini ada mobil-mobil pilihan Oke Mobil kualitas Tadi dikatakan Dijamin gak bekas tabrak Dijamin juga gak bekas banjir Oke Pasti itu juga ya? Ya dan juga Sebelum transaksi Nanti bisa dicek di bengkel Oke Jadi semuanya dijamin tuh Gak bekas nabrak Gak bekas banjir Kilometer asli Legalitas semuanya aman Surat-surat bisa bawa satu hari Dan kalian deal Bisa bawa mobilnya Ke bengkel resmi Bawa pihak ketiga Betul Yang penting beli mobil bekas Berkualitas premium kalian Di Bos Auto Bursa Automotive Sunter ya kok ya? Cukup semua ya kok ya? Cukup Cukup semua ya kok Thank you atas waktunya Sukses buat Ko Henra Dan kalian semua yang menyaksikan video ini Silahkan share video ini Silahkan kasih tau ke teman-teman kalian Bahwa ada bursa mobil Eh ada mobil bekas berkualitas Di Bos Auto Bursa Mobil Otomotif Sunter Sunter Selamat Beraktifitas kembali teman-teman Terima kasih udah menonton Dan kita bilang enjoy ya kok ya Enjoy! Bye! Sub indo by broth3rmax